Intro Perkenalkan nama saya Abraham Garuda Laksono, saya lulusan S1 di James Cook University Singapura, itu adalah sebuah universitas Australia. Saya ini jurusannya IT, saya bisa yakinkan bahwa hati saya, hati masyarakat Indonesia. Intro Setelah mendapatkan restu dari seluruh kalangan diantaranya dari kalangan milenial, ketua forum ROE, komunitas hingga tokoh lintas agama, Minggu 18 September 2022, Abraham Garuda Laksono, maju calonkan diri sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Banten. Pada pemilu 2024 mendatang dengan mengusung partai PDI Perjuangan. Putra dari anggota DPR RI DAPIL Banten 3 Anantawahana, yang juga lulusan universitas di Singapura tersebut, mendatangi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, Kabupaten Tangerang di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten untuk mendaftarkan diri sebagai bacalon legislatif. Dengan diantar oleh perwakilan dari puluhan kaum milenial, ketua forum ROE dan dari tokoh lintas agama diantaranya dari agama Islam Kieh Haji Ahmad Imron atau sapaannya Gus Imron Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falahia. Kemudian dari protestan pendeta Gom Gom Sitorus, Katolik, Henki Wijaya, Buddha, Romo Haryadi, dan dari kepercayaan Dwi Dohambu di Santoso yang akrab di Sapa Embah Suroireng, dengan dirinyi dari Komunitas Pengamen Jalanan, Colby, dengan membawakan lagu wakil rakyat ciptaan musisi legendaris Iwan Fals. Sebelum melakukan pendaftaran, acara diawali dengan doa dari tokoh agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan dari unsur kepercayaan, Abraham Garuda Laksono melakukan proses pendaftaran yang diterima langsung wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Henikarlina. Setelah melakukan pendaftaran, kepada media Abraham Garuda Laksono yang akrab di Sapa AB menuturkan, dengan dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Ini merupakan komitmen dirinya dalam mewakili aspirasi rakyat khususnya kalangan milenial. Hari ini saya baru saja mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk anggota Dewan DPRD Provinsi Banten untuk perwakilan di Kabupaten Tangerang. Saya baru saja selesai dan mungkin bagi beberapa orang ini adalah rutinitas, tapi bagi saya ini adalah panggilan dan komitmen untuk selalu mewakilkan suara rakyat dan bakso saya ada semua rakyat, bukan hanya rakyat-rakyat yang di sekitar rumah saya ataupun rakyat-rakyat yang mendukung saya, tapi semua rakyat yang suara tidak sesuarakan itu adalah komitmen dan panggilan saya dan mengapa saya hari ini berdiri di sini bersama teman-teman untuk mendaftarkan diri menjadi bakal caleg untuk 2024. Saya berharap doa restunya dan dukungannya dari teman-teman di Kabupaten Tangerang supaya semuanya berjalan mancah. Demi menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Banten, Abe harus rela mengorbankan tawaran pekerjaan dari negara Jepang dan Singapura, dan bukan hanya itu saja dirinya juga sempat menjadi korban penculikan saat memperjuangkan rakyat. Sejatinya bahwa perjalanan saya ini bahkan dahulu ketika saya kecil, untuk perjuangan rakyat saya hampir pernah diculik seperti itu. Tapi sejak saat itu, bahkan ketika saya sudah bertumbuh, saya lulus dari SMA, saya masuk kuliah. Saya melihat teman-teman saya, teman-teman terutama yang di Indonesia ini, ketika saya berkuliah di Singapura, saya mengutuskan untuk kembali ke tanah air Indonesia. Saya sebenarnya mendapatkan pilihan, saya mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan yang jujur sangat nyaman, kalau bisa dibilang ya, tawaran hingga dua, salah satunya di Jepang, salah satunya di Singapura. Tetapi alasannya mengapa saya hingga bahkan hari ini bisa berdiri di tengah kawan-kawan semua, karena ada satu fenomena menarik pada saat itu di tahun 2019, yang dimana saya terpanggil, mengapa terpanggil untuk bergerak di bidang sosial, dan saya pikir bahwa saya perlu untuk generasi muda khususnya ya, untuk adanya regenerasi. Regenerasi di bidang politik ini, politik praktis ya, bisa dibilang bahwa pemerintah ini perlu ada regenerasi, dan kau bukan kita siapa lagi seperti itu. Dan oleh sebab itu, saya memutuskan untuk berdedikasi, untuk berkomitmen, untuk masuk di pemerintahan dan ini di DPRD Provinsi. Sebagai orang tua dan juga anggota DPR RI, Ananta Wahana sangat bersyukur dan memberikan dorongan kepada putranya untuk menjadi wakil rakyat, dan menurut dirinya ini merupakan keinginan kuat putranya untuk maju menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Karena kebetulan dia ini punya kepedulian ingin maju, dan dia sejak dia lulus dari James Cook, kemudian dia memahami, kemudian menggeluti persoalan Pancasila, ideologi, empat pilar, dan dia mengikuti apa kadrisasi-kadrisisi partai. Ketika dia ada keinginan untuk maju sebagai wakil rakyat, sebagai orang tua saya hanya tutkuri, saya hanya mendorong saja. Saya tidak pernah mengajarkan nepotisme, saya tidak pernah mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari keluarga saya, tetapi mereka saya anggap sebagai anak muda yang berpotensi untuk mendesain, kemudian memperjuangkan, dan ikut berbakti kepada daerahnya, kepada kabupaten, kepada bangsa dan negara. Bukan hanya dukungan dari orang tua, AB juga mendapatkan dukungan penuh dari tokoh lintas agama seperti dukungan dari Gus Imron, Pendeta Gonggom Sitorus, Henki Wijaya, Romo Haryadi, dan Embah Suroirang. Ya kegiatan ini istilahnya ya mengembang, istilahnya membopong, kalau orang Jawa bilang itu membopong, membopong atau menggendong calon, calon wakil rakyat, ya kan, karena saya melihat dari sisiknya, si Mas Abe ini, istilahnya dia berpendidikan tinggi, IQ-nya juga lumayan, dukungan saya itu ya lahir batin itu istilahnya, ya doa, ya untuk seluruh para sepo-sepo, saya mendukung anak ini, seponya jadi wakil rakyat yang benar-benar amanah, kalau istilahnya orang kejawen itu istilahnya, kuat ngemban kerahayuan. Yang pertama saya mengapresiasi, bahwa hari ini anak muda sudah masuk dunia politik. Saya percaya di bawah kendali Ananda Abraham Laksono, AB atau panggil sahabat AB, akan membawa perubahan Kabupaten Tangerang, mewakili provinsi, mewakili untuk provinsi Banten, mewakili Kabupaten Tangerang, insya Allah akan berjalan dengan baik keamanan. Saya percaya sosok beliau anak muda yang enerjik, kreatif, dan punya visi, kerobosan, yang tentu mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan. Semoga bisa menginspirasikan gitu kan, jadi membawa nuansa dan suara masyarakat di bawah untuk lebih jadi tanggang yang lebih maju. Tentunya saya sangat bangga dengan dilibatkan semua para tokoh agama, tentunya yang mana kita juga bisa mengetahui calik-calik kita ke depan yang akan datang, ya semoga mereka sukses dan berhasil dalam memimpin rakyat. Dia seorang Buddha yang memikirkan tentang untuk dreamnya itu dari berangkat yang berbeda, memulai hati yang baik, hati nurani yang baik, pikiran yang baik, dia punya untuk memikirkan tentang ekosistem, dia mikirkan tentang keumatan, kemanusiaan, dan banyak lagi hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang muda. Jadi sangat kita dukung orang-orang muda yang punya pemikiran, punya mimpi berangkat lewat untuk jadi anggota legislatif, karena kita mau ke depan ada perubahan-perubahan dari orang-orang muda. Dukungan dan support juga terlontar dari kalangan milenial, forum RWE dan penggiat UMKM Kabupaten Tangerang, dan mereka berharap AB bisa menjadi wakil rakyat yang komitmen memperjuangkan rakyat, serta menjadikan daerah Kabupaten Tangerang lebih maju. Doa harapan, ya harapan RW sendiri menginginkan Mas Abe, jadilah menjadi anggota legislatif provinsi, dengan membawa Kabupaten Tangerang khususnya, dan membantu Provinsi Banten umumnya, semoga dengan jadinya Mas Abe nanti harapan-harapan lebih baik lagi dari sekarang. Ya, semoga Mas Abraham bisa terpilih dan bisa amanah untuk mewakili aspirasi masyarakat untuk Indonesia maju. Ternyata biarpun masih muda, belum siapa-siapa punya komitmen tinggi, dan itu semua dibuktikan ke kita. Makanya kita dengan sepenuh hati akan mendoakan dan mendukung Mas Abe 2024 untuk menjadi calak provinsi. Saya tahu Mas Abe ini cukup lama ya, saya bilang udah bertahun-tahun, dan emang potensi dia sebagai mewakilkan rakyat itu benar-benar ada gitu, emang empatinya besar, dia ngerti baik dari yang kalangan yang udah lumayan maju, maupun dari yang kalangan kecil-kecil, dia tuh memang mengerti banget gitu. Untuk Mas Abe, saya berharapnya nanti ketika terpilih ya, tetap terus mendengarkan rakyat, dan juga memberikan solusi, bukan cuma janji, dan juga bisa terus dekat dengan rakyat ya, walaupun sudah terpilih seperti itu sih. Harapan doanya dari pencalonan ini bisa resmi langsung menjadi anggotanya ya, dan juga bisa mendengarkan aspirasi kita juga, dan juga bisa melakukan hal yang terbaik untuk kita. Ya, semoga kedepannya Mas Abraham nantinya sih bisa menjadi wakil rakyat yang sejatinya ingat terus perjuangannya, komitmennya, dalam menyuarakan rakyat kecil, menyuarakan wang cilik ya bahkan ya, dan juga anak muda, dan menjadi perwakilan rakyat yang berintegritas dan jujur. Gitu sih kalau dari saya. Kami siap mendukung Mas Abraham menjadi caleg yang terbaik di Kabupaten Tanggerang. Abe, maju! Sampai jumpa di video selanjutnya.